Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah sekarang kita sudah di awal tahun 2021 Artinya kalian sudah masuk semester 2 Bagaimana kemarin liburannya? Bagaimana aktivitas kalian di rumah? Mudah-mudahan kemarin sudah cukup menyenangkan ya buat kalian Kalian sudah enjoy dengan keluarga? Mungkin sudah ada yang pergi kemana begitu? Walaupun sekarang masih corona seperti sekarang Tapi kalian tetap bisa beraktifitas Tapi tentu saja dengan protokol ya Kalau pergi memakai masker, sering cuci tangan Kalau habis pergi juga langsung mandi dan ganti baju Anak-anak hari ini kita bertemu kembali dengan Isra A kita akan belajar Civic and Social Studies Intro Anak-anak selanjutnya kita langsung akan membahas Terus tentang pemanasan global Betul dalam istilah yang lain global warming Apa sih sebenarnya pemanasan global itu? Pemanasan global adalah peristiwa Proses meningkatnya suhu rata-rata Pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi Yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca Yang diakibatkan oleh aktivitas manusia itu sendiri Nah biar kita lebih paham Yuk sekarang kita cari tahu nih Sebenarnya apa sih yang menyebabkan pemanasan global Nah kita akan lihat Faktor peristiwa yang membuat Adanya pemanasan global Yang pertama yaitu ada efek rumah kaca Kemudian yang selanjutnya ada Ada penggunaan CFC atau Chloro Flour Carbon Yang tidak terkontrol Artinya penggunaan yang terlalu berlebihan Nah selain itu ada apa lagi? Apakah hanya itu saja memicunya? Selanjutnya adanya emisi karbon dioksida Dari kendaraan bahan bakar fosil Bisa kita lihat contohnya nih Kalau di gambar ini ada kendaraan Ada kendaraan umum Ada motor Kemudian ada truk Ada mobil di belakangnya Itu kan menggunakan bahan bakar fosil Jadi gas buang dari kendaraan tersebut lah Apalagi kan itu sangat banyak Kemudian selanjutnya Ada lagi penyebab dari Adanya global warming Yaitu terjadinya kerusakan fungsi hutan Nah coba kita lihat disini Hutan dulu sambung Rimbun yang fungsi apa ya? Untuk apa ibaratnya? Untuk penghijauan Kalau sekarang kita lihat Hutan itu sudah pada ditebang Kemudian adanya pemberosan penggunaan listrik Jadi kadang-kadang kita tidak sadar Misalnya kita sedang melihat HP kita Atau melihat laptop Tadinya kita mungkin habis mendengarkan radio Atau mungkin melihat TV Atau menghidupkan kipas angin Menghidupkan asetap kita terluka Nah hal-hal seperti inilah yang membuat Pemberosan penggunaan energi listrik Nah kemudian selanjutnya Melakukan pembakaran sampah secara berlebih-lebih Nah ini pasti kita semua Nggak bisa asli Sudah pernah melakukan hal seperti ini Kadang sampah banyak nih Kadang-kadang paling kalau dari petugas sampah belum datang Kadang-kadang kan risiwa ini sudah pada pertebaran kemana-mana Akhirnya dibakar Dan itu sampah dalam jumlah yang sangat besar Kemudian yang selanjutnya yaitu Adanya peningkatan penggunaan pupuk kimia pada Bahan pertanian Nah ini juga ternyata sangat berpengaruh Kan itu menggunakan pupuk kimia ya Nah ini juga kita lihat Tanam diberi pupuk seperti ini Dan itu dalam jumlah yang sangat banyak Kemudian ada lagi ya itu Nah kalau tadi adanya penyebab Nah sekarang akibat atau efek pemanasan global itu apa ya Nah itu yang pertama Perubahan cuaca dan iklim yang sangat ekstrim Kemudian selanjutnya yaitu Lalu ada lagi apa ya Yaitu kenaikan permukaan laut Jadi permukaan laut Semakin hari itu semakin Naik ke atas Jadi semakin terlihat Kemudian selanjutnya Yaitu menikmati kasus alergi dan penyakit pernafasan Karena udara yang lebih hangat memperbanyak polutan dan mencemaran lingkungan Jadi pada akhirnya Mencemari lingkungan kita memang Karena banyaknya pemicu-pemicu yang membuat terjemarnya lingkungan Dan itu pada akhirnya apa? Membuat kasus alergi dan penyakit pernafasan itu semakin banyak Nah ini Belum lagi yaitu curah hujan akan meningkat Sehingga menyebabkan badai sering terjadi Nah ini enak Ini kalau kita biarkan terus melihat Langsung seperti itu Kemudian Ketersediaan air bersih itu semakin sulit Jadi kita susah sekali ketika misalnya mau menggunakan air bersih Karena sangat terbatas Kemudian belum lagi hilangnya fungsi ekosistem terumbu karang Terumbu karang yang dulu fungsinya adalah hal yang untuk bermanfaat Dan pada akhirnya hilang fungsi itu Banyak sampah-sampah yang dibuang ke laut Kita mengganggu permukaan itu semakin Kemudian selanjutnya Tadi kita sudah membicarakan tentang penyebab Kemudian efek-efek Nah sekarang apa yang bisa kita lakukan Untuk mengurangi pemanasan global Tidaknya yang bisa kita lakukan dimulai dari diri Apa ya sebenarnya kita lakukan Nah melakukan penghematan listrik Nah misalnya Mungkin di sebelumnya kita sudah bisa Pemborosan Pemborosan penggunaan listriknya Ini makanya kita harus menghemat Setelah kita tidak memakai Misalnya lampu tidak dipakai Setelah kita pakai Nah apalagi yang bisa kita lakukan Setelah kita melakukan Dan juga bisa kita lakukan Yaitu melakukan reboisasi Kalau kalian pernah mendengar gerakan sejuta Pemborosan salah satu Untuk menunjang program reboisasi Kita bisa mulai juga dari kita sendiri Selain reboisasi Apalagi yang bisa kita lakukan Yaitu tidak mengebang pohon di hutan sembarangan Jadi kalau kita Atau kita harus melakukan yang namanya tebang pilih pohon Jadi yang ditebang itu adalah yang sudah tua-tua yang kira-kira sudah rapuh Dan nanti kita akan menanamnya kembali Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan Menggunakan energi alternatif Ini juga berpengaruh untuk mengurangi Pekanasan global Dan selain ini apalagi yang bisa kita lakukan Yaitu tidak menggunakan alat yang menghasilkan CFC Contohnya AC Kemudian kulkas Masih ada juga yang lain Nah kita bisa melakukan dari hal yang Yang apa ya Dalam diri kita Atau dalam lingkungan yang terdekat kita Misalnya AC tidak seringan dipakai Hanya untuk Kondisi tertentu Coba di rumah Kayak Kita tidak menggunakan Hal-hal Barang-barang yang lain Yang memang Menghasilkan gas CFC terlalu banyak Nah ini juga Sangat bisa kita lakukan Itu melakukan reus Ini bisa kita lihat dari proses ini Jadi kita bisa Ketika membeli sesuatu Misalnya kaleng Tidak kita buang begitu saja Tapi kita manfaatkan Untuk hal-hal yang bermanfaat Misalnya dibuat kerajinan Atau dibuat hal yang lain Terus kita juga mengurangi sampah-sampah Nah ini bisa kita lakukan Nah itu anak-anak tadi Beberapa hal terkait dengan Global warming Yang dari Tadi pengertian global warming Kemudian penyebab Terus efeknya apa Dan yang paling penting Dalam diri kita Yaitu apa yang bisa kita lakukan Sekecil apapun yang bisa kita lakukan Itu akan bermanfaat Untuk kita tercinta Supaya Pemanasan global semakin berkurang Itu saja anak-anak Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati